Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir bersama saya, Ibu Menteri Keuangan, Pak Menteri BUMN, Pak Menteri Sekretaris Negara, Pak Menteri BU, Pak Menteri Investasi. Yang saya hormati Ketua Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Besta Wakil dan seluruh jajaran Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Besta Bupati BPU. Yang saya hormati Ketua Umum PSSI, Besta Tentu Esko yang hadir. Yang saya hormati Viva Rajona Director Asia Pusania, Excelency Mr. Sanjiban, Bapak-Ibu hadirin, dan undangan yang berbahagia. Kita tahu negara kita ini telah memiliki banyak stadion bertarap internasional di kota-kota, baik yang ada di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, bahkan di Papua. Ada, sudah kita miliki, tapi belum memiliki tempat latihan yang terpusat dan terintegrasi. Sehingga tim NAS kalau latihan pindah-pindah. Oleh sebab itu, Alhamdulillah pada pagi hari ini akan kita groundbreaking Nasional Training Center untuk Sepak Bola Indonesia. Pusat pelatihan yang dibangun di atas lahan seluas 34,5 hektare. Yang di dalamnya akan ada delapan lapangan dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Dan ini terintegrasi dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara kita. Pusat pelatihan ini akan dilengkapi dengan asrama juga, dengan lingkungan yang tadi kita lihat di gambar sangat indah dan sangat cantik. Sehingga kita harapkan nanti yang training di sini betah dan jauh dari keramaian, tidak seperti Jakarta. Pagi latihan, malamnya enggak latihan. Kalau di Jakarta, kalau di sini enggak. Kalau malam tetap latihan. Tempat ini juga tidak hanya sebagai pusat pelatihan, tetapi juga pusat inovasi pengembangan sepak bola Indonesia dan memfasilitasi riset serta pengujian teknologi terbaru dalam olahraga sepak bola. Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada FIFA atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan dengan memberikan pendanaan FIFA Forward yang terbesar di Asia Tenggara, sebesar, tadi sudah disampaikan, 85,6 miliar rupiah kepada PSSI Indonesia. Dan juga dukungan dari pemerintah. Ini kalau enggak kita sebut nanti dipikir kita enggak memberi dukungan pada PSSI. Dukungan pemerintah juga tidak kecil, yaitu sebesar 95 miliar rupiah yang sudah disetujui oleh Menteri Keuangan. Nanti kalau kurang ditambahi lagi. Sehingga barang ini, National Training Center untuk sepak bola ini segera bisa diselesaikan. Saya yakin sepak bola Indonesia dengan adanya National Training Center ini, jika didukung manajemen yang baik, sarana dan prasarana yang memadai, serta kecintaan besar masyarakat Indonesia terhadap sepak bola, saya yakin, saya optimis akan mampu membawa dan menyaksikan Garuda kita, tim Nas kita tidak hanya juara di Asia Tenggara, tetapi akan segera mendunia. Itu saja yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, Groundbreaking National Training Center secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin pandu hitung mundur, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!